KUNFID DUNYA KA ANNAKA GORI BUN WA ABIRUSHABIL Jadilah kau hidup di dunia itu bagikan orang yang asing dan abirusabil. Apa itu abirusabil? Kenapa kita diminta hidup di dunia seperti orang asing? Itu ada penjelasan yang menarik yang diberikan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini. Ini hadis Soheh dalam susunan hadis Arba. Dia katakan karena asli kita ini bukan di dunia kata Imam Nawawi. Kalau asli kita bukan di dunia, asli kita itu asal kita itu dimana? Kata beliau asal kita itu atau tempat asli kita itu di surga. Bukankah kita ini anak keturunan Adam dan Adam itu di surga? Oleh karena satu sebab diturunan Allah SWT di dunia. Abirusabil, apa itu abirusabil? Abirusabil itu on the way to. Jadi orang yang dalam perjalanan. Jadi Nabi mengatakan kau hidup di dunia jadilah kau seperti orang asing dan orang yang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Ketempat asal kita dimana? Di surga. Bagaimana kita bisa memahami hadis ini jika kita punya pandangan akhirat kita? Atau hadis ini mengajarkan kepada kita memang kita ini harus selalu menggunakan kacamata akhirat. Bahwa kita itu on the way to. Jadi hidup di dunia itu bukanlah terminal akhir. Tapi dia hanya merupakan part of dari perjalanan panjang kita. Yang kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ma'ana fi dunia tidaklah aku hidup di dunia tidaklah kita hidup di dunia. Sebentar bernahung di bawah pohon itulah kehidupan dunia. Jadi memang kita harus menggunakan kacamata akhirat. Jika kita menggunakan kacamata akhirat. Maka kita bisa meletakkan Nabi itu sebagai uswah hasanah. Makanya Allah mengatakan. Nah ketika kita meletakkan Rasulullah s.a.w. sebagai telah dan utama kita. Maka kita bisa melihat bahwa hidup Rasulullah itu sepenuhnya untuk dakwah. Hayatul Rasul, hayatul dakwah. Hayatul Rasul, hayatul dakwah. Maka jika kita menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah kita. Maka semestinya begitu juga. Hayatul Rasul, hayatul Rasul, hayatul Rasul, hayatul Rasul, hayatul dakwah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.